Pasti dikasih rezeki. Asal menikah, insyaAllah Allah kasih rezeki. Asal dia niat sunnah Nabi, pasti Allah bukain rezekinya. Berapa banyak orang yang tadinya miskin, lalu kemudian buka usaha kecil, memulai dengan kecil-kecil, lah ya Allah sementara bukakan. Saksi bahasan kita adalah golongan yang ketiga, setelah mujahid, mukatib, dan akhirnya naqih, atau orang yang menikah ini. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu berkata, di dalam riwayat, riwayatkan oleh At-Tabarani, iltamisul gina fin nikah. Yakulullahu ta'ala in yakunu fukara yugnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Kata Abdullah bin Mas'ud, carilah kekayaan itu di pernikahan. Jadi disini terjemahannya, carilah kecukupan dalam pernikahan. Sebenarnya, lebih tepat terjemahannya adalah, carilah kekayaan. Karena iltamisul gina, gina itu kekayaan. Carilah kekayaan dengan menikah. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar cerama saya yang saudara ku nilai rahasia rezekimu, salah satu kiat menambah rezeki adalah pernikahan. Jadi keliru kalau ada orang menunggu sampai sarjana, sampai kerja, sampai punya rumah dulu sendiri baru nikah, ini gak sesuai dengan syariat. Justru kalau dia menikah akan terbuka rezekinya. Ini janji dari Allah dan Rasulnya. Gak mungkin salah. Ini wahyu. Carilah kekayaan dalam pernikahan. Karena Allah berfirman, khusus bagi orang yang mau menikah, kalau mereka fakir, maka Allah akan mencukupi mereka dari karuniahnya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Asal niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Petunjuk Nabi SAW mengenai pernikahan adalah petunjuk yang paling sempurna. Yang dengannya kesehatan akan terpelihara. Karena nanti akan ada saling bantu-membantu, saling menjaga. Kalau suami sakit, istrinya yang urus. Kalau istrinya sakit, suaminya yang urus. Kemudian makanan, kualitas makanan. Akan terjaga. Kesehatan akan terjaga. Kenikmatan dan kesenangan jiwa menjadi sempurna. Ada teman ngobrol, teman curhat. Serta tujuan dari pernikahan tercapai. Karena hubungan seksual pada dasarnya ditetapkan untuk tiga perkara yang merupakan adalah tujuan aslinya. Jadi, diantaranya adalah hubungan biologis. Dan itu puncak daripada pernikahan. Saya sudah bahasakan Bapak Ibu sekarang di pertemuan dasar kita dulu. Atau perdana kita awal. Kata Nabi SAW Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Maka dia tinggal menjaga setengah yang tersisa. Manusia diciptakan cuma dua. Laki-laki dan perempuan. Godaan terberat bagi laki-laki dan perempuan. Godaan terberat bagi perempuan, laki-laki. Kalau mereka sudah menikah, ada tempat pelampiasan biologisnya, teman ngobrolnya. Tempat untuk menyampaikan masalah, diskusi. Maka sudah aman. Seperti itulah gambarannya. Beliau mengatakan tujuan utama, tiga perkara yang memang karena itulah hubungan seksual ditetapkan. Memelihara keturunan dan keberlangsungan spesies manusia atau spesies manusia. Hingga sempurna jumlah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kemunculannya di alam ini. Jadi dengan pernikahan, maka populasi manusia terus terjadi sampai batas jumlah yang telah Allah tentukan. Allahu'alam berapa banyak. Tapi itulah cara terbaik untuk dijalankan atau mendapatkan keturunan manusia. Yang kedua, mengeluarkan air sperma yang bila ditahan akan membahayakan tubuh secara umum. Nanti kan ada rinci yang disebutkan oleh beliau. Makanya tadi saya bilang laki-laki yang sangat ditekankan untuk Allah memberikan. Memang karena fitrah begitu Allah bebankan pada kejiwaan mereka. Yang ketiga, melepaskan keinginan, meraih kelezatan, kenikmatan maksudnya, dan bersenang-senang dengan kenikmatan. Ini saja manfaat yang diperoleh di surga. Ini saja manfaat yang diperoleh di surga. Sebab di sana tidak ada kelahiran dan tidak ada pulang. Tidak ada pulang menahan sehingga perlu dikeluarkan. Dalam arti kata di sini, ini kenikmatan surga. Tapi di dunia, kenikmatan biologis akan dirasakan juga cuma masih ada proses. Ya, masih ada proses. Seperti misalnya ada resiko hamil. Kalau memang orang itu berbuat salah. Tapi kalau dalam agama berarti memang akan hamil dan punya anak. Itu tidak terjadi di surga. Prosesnya berbeda nanti. Ada bahasan sendiri masalah surga. Para dokter terkemuka, kata beliau. Berpendapat bahwa hubungan seksual adalah salah satu faktor untuk memelihara kesehatan. Ganius mengatakan, salah satu dokter. Pada umumnya yang terdapat pada sperma, kandungannya adalah api dan udara. Serta campurannya adalah panas dan lembab. Karena ia merupakan darah murni yang dihasilkan oleh anggota tubuh yang asli. Jika keutamaan sperma sudah terbukti, maka ketahuilah bahwa tidak seyokianya mengeluarkannya kecuali untuk mendapatkan keturunan atau mengeluarkan apa yang tertahan darinya. Jadi sebenarnya memang Allah siapkan khusus untuk keturunan manusia atau sperma. Bahkan sekarang dokter-dokter mengadakan penelitian dan sangat luar biasa mengagetkan mereka. Ternyata setetet sperma itu di dalamnya sudah terkandung sifat-sifat, karakter. Bahkan sampai warna rambut, warna mata, warna kulit, bayi itu. Di satu setetet sperma. Allah SWT karuniahkan seperti itu. Dengan kemahakuasaannya. Kalau sel telur perempuan menampung penampungannya, nanti jadi kantongnya, tempatnya. Tapi yang bayi sebenarnya adalah sperma itu. Karena disitulah dia. Disini dikatakan, karena jadi harus betul-betul pada saat dikeluarkan untuk keperluan keturunan manusia. Tidak boleh sembarangan. Kecuali dia keluar secara alami seperti misalnya orang mimpi, laki-laki mimpi misalnya. Itu lah ya. Kalau dari pandangan medis, mimpi itu adalah proses alami. Karena sperma sudah memuncak, maka terkeluarkan dengan sendirinya di dalam tubuh. Kalau dalam buku fikir disebutkan ada tiga macam cairan mirip sperma. Ada mani, ada madhi, dan ada mawzi. Ada tiga. Kalau mani itu keluar pada saat klimaks. Memang harus memuncak klimaks dalam seksualnya, dalam biologisnya baru keluar. Dan ini yang digunakan untuk keturunan manusia. Yang kedua, madhi. Madhi ini hanya keluar kalau terangsang. Pada saat terangsang, keluar cairan dan dia lebih cair dibandingkan sperma. Benwarmannya seperti air. Lebih seperti air. Ini biasanya keluar kapan saja. Dan kalau sperma keluar, wajib mandi junuk. Mandi besar, membersihkan tempat yang kena. Kalau madhi, maka cukup beruduk. Tidak harus mandi. Kalau dia hanya sekedar terangsang. Mungkin kalau suami istri, maaf, cumbuan, sentuhan, kemudian basah. Bagian zakar laki-laki, maka itu namanya madhi. Madhi ini hanya cukup dibersihkan dan uduk. Tidak harus mandi. Kemudian madhi. Madhi ini keluar kalau dalam kondisi capek atau justru spermanya sudah banyak. Jadi jangan heran kalau ada laki-laki mungkin yang tiba-tiba mungkin dia tidak hubungan biologis. Dia juga tidak terangsang. Tapi ternyata di celana ini ditemukan ada seperti sperma. Dan ini mirip sperma. Malah dia memang sperma sebenarnya. Tapi keluar tidak melalui hubungan biologis. Itu namanya madhi. Biasanya karena terlalu capek sekali. Atau memang hormon itu lagi memuncak di tubuhnya. Memuncak. Maka dia akan keluar. Kata beliau, karena jika terus tertahan, tidak keluar sperma itu, maka ia dapat menyebabkan berbagai penyakit yang buruk diantaranya was-was. Jadi banyak laki-laki, subhanallah. Apalagi kalau sudah melewati umur 30 tahun ke atas sebelum menikah. Ini secara kejiwaan. Kita tidak bicara personnya. Kita bicara teori ilmiahnya. Secara kejiwaan manusia, laki-laki akan ada penyakit was-was. Banyak bimbang, ragu. Saya berhasil enggak ya? Saya gagal enggak ya? Atau saya nanti bisa enggak ya? Itu muncul dalam kejiwaan laki-laki. Sebagian bahkan ilmuwan muslim mengatakan, mulai dari balik, itu batasnya adalah diambil daripada hadith Nabi S.A.W. 7-10 tahun dari balik. Jadi misal hadith Nabi yang berbunyi, suruhlah anak kalian sholat di umur 7 tahun, ada penyebutan 7 tahun. Dan pukullah mereka di umur 10 tahun, serta pisahkan mereka di ranjang. Kata sebagian ulama hadith, tolak ukur ada angka 7 dan angka 10, ini kadang-kadang ditarik kepada yang lainnya. Seperti misal, batas maksimal harus menikah, tidak boleh lebih bagi laki-laki adalah 7 tahun setelah balik, atau maksimal 10 tahun. Jadi kalau misal, dia balik di umur 12 tahun, semestinya idealnya dia menikah maksimal umur 22 tahun. Itu idealnya begitu. Ini penelitian sebagian ulama muslim yang mengatakan kalau dia 15 tahun balik, berarti dia umur 25 tahun. Dan Nabi SAW contohkan menikah di umur 25 tahun kan. Dan ini, kalau lebih daripada ini, dikhawatirkan malah muncul penyakit-penyakit dalam jiwa. Karena ini memang sudah proses alami diciptakan sama Allah begitu. Saya sudah bilang tadi, jangan dibayangkan dengan perasaan, ibu-ibu. Ini adalah ilmu. Ilmu begini, teorinya memang begitu, satu tambah satu sama dengan dua. Tidak usah dibayangkan nanti yang kita hitung itu, misalnya roti tambah roti, tidak usah. Ini gitu teorinya. Nanti masalah aplikasi lapangannya itu butuh contoh-contoh yang banyak. Bisa munculkan penyakit was-was, bisa gila, stress, dan selain daripada itu, dengan melampiaskannya, acap kali dapat membebaskan dari penyakit-penyakit tersebut. Emang laki-laki akan seperti itu. Jika sperma lama tertahan, maka ia akan rusak dan terurai menjadi esensi yang mengakibatkan berbagai penyakit yang buruk sebagaimana telah kami sebutkan, karenanya sperma itu dikeluarkan oleh tubuh secara alami lewat mimpi, jika banyak tertimbun di sana dengan tanpa hubungan seksual alami. Dan tadi saya sudah tambahkan, dalam buku-buku fikir yang namanya Maldi. Maldi itu adalah sperma yang keluar juga tanpa hubungan biologis. Sebagian salaf dari ulama-ulama sahabat dan tabin dulu mengatakan, seorang laki-laki semestinya membiasakan dirinya akan tiga hal. Tidak meninggalkan berjalan. Beda laki-laki sama perempuan. Laki-laki tidak boleh berhenti berjalan. Kenapa hikmah laki-laki disuruh ke masjid? Jalan ya. Setiap langkahnya, satu langkah mengangkat derajatnya, satu langkah mengampuni dosanya. Ada aktivitas berjalan. Cari nafkah, keluar. Berjalan. Ada urusan berjalan nih. Ngantar jenazah. Ternyata jalan itu sangat penting bagi laki-laki. Tidak boleh dia tidak jalan dalam sehari. Harus bergerak. Itu sudah memang seperti itulah ciptaan Allah yang dibutuhkan dalam tubuh dia. Kemudian jika ia memerlukannya suatu hari, maka ia... Jika ia memerlukannya suatu hari, maka ia sulit melakukannya. Ini terjemahnya agak rincu, tapi yang dimaksud rancu. Tapi yang dimaksud adalah kalau dia tidak melakukannya, maka suatu waktu nanti dia akan sulit jalan dan tidak pasti lagi jalan. Jadi laki-laki yang jarang bergerak jalan-jalan lebih mudah lumpuh. Lebih mudah lumpuh, lebih mudah struk. Makanya orang kalau kena penyakit struk, lumpuh, pasti disuruh bergerak. Dan ini paling banyak kena ke kaum laki-laki. Paling banyak kena ke kaum laki-laki. Yang kedua, tidak meninggalkan makan karena khususnya akan menyempit. Khusus laki-laki berbeda. Dia harus makan. Kalau perempuan tidak ada batas. Ini secara penemuan teru ilmiah ya. Seperti itu. Jadi kalau laki-laki tidak boleh telap makan. Hikmah yang lain kenapa perempuan menyediakan makan buat suaminya dan seterusnya. Ini ada hikmah-hikmah tertentu disitu. Dan itu berhubungan sekali dengan proses penciptaan mereka dari Allah memang. Kemudian yang ketiga, semestinya ia tidak meninggalkan hubungan seksual. Tapi dengan cara yang benar. Jadi ibu-ibu maaf kalau sudah berumah tangga, jangan kaget kalau suaminya selalu minta. Ya itu wajar. Ibu mungkin tidak. Mungkin ibu biasa. Bahkan mungkin ada di antara ibu-ibu akan bilang, kamu tidak bosan ya. Loh betul ini. Bisa terjadi. Jangan heran. Karena itu fitrah alami dalam dirinya. Nggak bisa dibendung itu. Jadi kalau dia tidak lampiaskan, kalau ibu sering temukan, kalau ibu nolak, pasti terjadi efek emosional. Itu kejiwaan. Dia nggak bisa bendung itu. Hanya tiba-tiba ibu cuma sedikit saya terlambat kasih teh, dia sudah ngamuk. Masalahnya nih, sperma yang bergejolak dalam dirinya. Ini api sama udara. Dan itu penuh dengan kelembaban. Nggak bisa. Tapi coba kalau dia dipenuhi kebutuhan itunya, terlampiaskan biologisnya, apa saja ibu bahasakan setelah itu selesai. Sampai saya kadang-kadang bilang sama ibu-ibu di pengajian saya, bapak-bapaknya kalau ibu mau sesuatu, penuhin dulu biologis diranjang, habis itu sampaikan seribu masalah. Dipecahin sama dia. Lah betul ya. Tapi kalau tidak mau dandan, tidak mau layanin, tidak mau ini, satu masalah saja ibu sampaikan sudah pecah. Dunia nggak bisa. Emang sudah begitu. Ini berhubungan dengan, semua berhubungan dengan masalah penciptaan mereka. Fitrah ini alami. Kenapa ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, wanita, walaupun lagi dicorong asap rumahnya, kalau dipanggil sama suaminya biologis, harus datang. Coba, secara zahir hadis ini, kesannya kok perempuan digituin ya. Kesannya ya, tanda kuat ya, tapi Allah pencipta lebih tahu. Ternyata, itu sangat berpengaruh pada kejiwaan suaminya, kalau di luar rumah. Sangat berpengaruh. Semua laki-laki yang sudah berumah dengan pasti tahu. Pada saat terlampiaskan biologisnya, di luar rumah dia akan sangat tenang. Mudah untuk berpikir, tidak mudah emosi. Memang begitu pengaruh kejiwaannya. Jadi sangat wajar. Sementara perempuan memang juga secara medis terbukti, tidak terlalu seperti laki-laki. Artinya memang kalau dia dirangsang, maka akan terpengaruh. Kalau enggak, tidak bisa. Laki-laki itu mungkin, dari pandangan sudah cukup membuat dia terangsang. Dari ucapan kata sudah cukup membuat dia terangsang. Karena masalahnya, ada cairan sperma itu, yang memang membuat tubuhnya itu bisa merasakan panas, tubuhnya merasa bergejolak. Memang ada sepertinya. Maka dianjurkan untuk tidak meninggalkan ini. Sampai Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah, Abdullah bin Umar itu, kalau beliau selesai buka puasa, buka puasa dengan air putih dan kurma, pulang ke mesir sholat maghrib, habis pulang langsung berhubungan biologis sama istrinya. Beliau menjadikan itu sebagai bagian daripada ibadah dan kebutuhannya. Jadi itu bukan aib. Bukan aib. Kalau kita baca di buku-buku medis, selalu dibahasakan bahwasannya biologis itu normalnya seminggu sekali. Saya pernah baca salah satu buku medis begitu. Dan ini hukum syariat berbeda. Tidak ada seminggu sekali. Kapan dibutuhin? Karena kalau sperma sudah harus keluar, dia akan bergejolak di tubuh laki-laki. Tidak bisa. Akan mengacaukan semuanya. Bahkan kalau sampai pada puncaknya, dia berani melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya, hanya karena masalah sperma tertampung. Ini bahaya sekali. Kasus banyak laki-laki memukul istrinya. Kasus banyak laki-laki berkata-kata kasar. Kalau diterusurin, permasalahnya cuma satu. Biologisnya bermasalah dengan istrinya. Karena masalah itu. Jadi kembali ke masalah ini. Lalu dikatakan, kata beliau secara rasional, karena jika sumur tidak ditimba, maka hilanglah airnya. Justru sebaliknya. Kalau laki-laki terus kemudian dia tidak lampiaskan, emosional terus berjalan, maka ada puncaknya nanti. Puncaknya tubuhnya akan melemah. Sampai pada tingkat melemah. Tiba-tiba banyak hal-hal yang kena ya. Masalah penyakit gula, masalah penyakit pulang, masalah macam-macam. Larinya ke situ. Spermanya nanti akan mengering, dan akhirnya jadi masalah buat dia. Merusak organ tubuh yang lainnya. Muhammad bin Zakaria rahimahullah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan hubungan seksual dalam waktu yang lama, maka kekuatan syarafnya akan melemah. Cara berfikirnya, gitu kan. Itu semua akan melemah. Dan ini terjadi walaupun laki-laki itu sudah tua. Kita temukan ada laki-laki yang seksualnya terjaga, biar umur 80 tahun tetap sehat. Umumnya begitu. Dan kalau yang sudah jarang, sudah sampai, ada yang sampai bertahun-tahun bahkan, tidak menyentuh lagi istrinya, maka dipastikan ini bermasalah buat dia. Baik itu mungkin mengganggu, cara berfikirnya, urat-urat syarafnya melemah, banyak penyakit yang kena, dan segalanya. Alirannya tersumbat, gitu kan, dan kemaluannya tidak berfungsi lagi. Lama-lama tidak akan berfungsi. Ia mengatakan, aku melihat segolongan orang yang meninggalkan hubungan seks karena sejenis kezuhudan, atau sering disebutkan oleh orang-orang sufi, takasyuf. Takasyuf ini, tidak usah berhubungan biologi sama istri, tidak usah nikah. Untuk zuhud. Ini salah ini. Ini salah. Seperti yang dilakukan oleh pastor di Katolik. Tidak usah kenal perempuan. Akhirnya apa yang terjadi? Umumnya mereka masih umur 40-50, 45-50, yang tidak pernah sama sekali menikah ini justru stres, gila, penyakit, masalah. Masalah semuanya. Atau kelihatan sangat tua wajahnya. Subhanallah, ada kasus lapangan, teman ayah saya, beliau cerai sama istrinya. beberapa tahun tidak menikah. Masih hidup, Masya Allah sampai sekarang. Dia cerita, dia bilang, semenjak dia mungkin 4-5 tahun cerai tidak menikah. Dia bilang, saya bawa obat, dia bilang sama saya, saya bawa obat ini, obatnya banyak, satu kresek gitu, macam-macam, antibiotik lah, vitamin lah, inilah, obat untuk saraf ini, macam-macam, penuh, mungkin ada 10 obat. Dia bilang, saya minum terus. Begitu Allah SWT mudahkan saya menikah, obatnya dibuang semua, tidak minum obat lagi. Tidak ada lagi minum obat itu. Dia bilang, tiba-tiba saya rasa, saya tidak butuh obat. Ini contoh kasus lapangannya, ternyata dengan dia melampiaskan biologisnya, hilang penyakitnya. Fitrah seperti itu. Dikatakan oleh beliau, banyak orang yang contohnya meninggalkan seks, karena masalah kezuhudan, takasyuf, di mutasawuf dikatakan, maka, badan mereka menjadi dingin, gerakan mereka menjadi sulit, mengalami keputus asaan, dengan tanpa sebab, syahwat dan kekuatan mereka, jadi melemah. Di antara manfaat hubungan seksual, ialah menundukkan pandangan. Orang kalau sudah terlampiaskan biologisnya, maka, dia otomatis, otomatis akan bisa menurunkan pandangannya di luar. Ini mungkin tentu, bapak-bapak yang sudah menikah tahu tentang masalah. Kalau dia menampiaskan biologis yang positif, dan istrinya bisa melayaninya, maka di luar dia bisa budul basar namanya, menurunkan pandangan dari yang haram. Bahkan subhanallah, sampai pada tingkat, seperti apapun fitnah perempuan di depan mata, dia tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Tapi kalau tidak terlampiaskan, biar nenek-nenek jadi cantik. Loh iya, itu berbahaya. Ini sudah fakta lapangan. Jangan dibayangkan. Jadi nggak usah bilang gawat. Ini kata-kata gawat ini dibayangkan. Menahan diri, di sini dikatakan diantara manfaat hubungan seksu. Manfaatnya adalah, ia menundukkan pandangan, menahan diri, dan mampu memelihara diri dari keharaman. Hal itu juga diraih oleh wanita. Tapi wanita beda dengan laki-laki. Beda dengan pria. Memang ibu-ibu kapan derangsang. Apa hikmahnya? Kenapa dalam syariat perempuan disuruh dandan? Suruh wangi-wangi. Bahkan ada hadis nanti kita pelajari, wanita-hari surga, wanita yang bisa membagikan syahwat suaminya. Disuruh godain suaminya. Karena perempuan tanpa dirangsang, gak mau berhubungan biologis. Ibu kalau tidak disambut dengan kata-kata baik, dengan tatapan mata yang baik, kemudian dengan rayuan dari suaminya, orang malas saja. Laki-laki tanpa itu pun bisa melakukannya. Makanya dia dibuat sistem sama Allah, si perempuan disuruh dandan. Ini terjadi pada hewan ya. Kadang-kadang hewan itu betinanya mengeluarkan bau tertentu, suara tertentu, supaya jantannya datang di musim pernikahannya. Kan begitu. Secara alami memang begitu. Maka nanti si laki-laki akan terpengaruh, dia akan datang merangsang istrinya, terangsanglah dua-duanya, baru akan terjadi biologis yang maksimal. Jadi hubungan seksual bermanfaat bagi dirinya, di dunianya dan di akhiratnya. Dunia, di kehidupan dia juga dapat, di akhirat juga dapat, karena itu perintah Allah. Itu ibadah. Hal ini juga bermanfaat bagi wanita, karena itu Nabi SAW menyukainya. Menyukai menikah itu. Karena memang Nabi SAW itu perintah agama. Bahkan Nabi SAW menyukai untuk duduk bersama istrinya, ngobrol, mencumbuin mereka. Bahkan ada hadis Nabi yang berbunyi, bukan termasuk sia-sia menghabiskan waktu dengan pasangan. Jadi biar Bapak Ibu duduk sama istrinya atau sama suaminya, ngobrol seharian itu tidak berdosa. Ngobrol apa saja, yang penting tidak haram. Cuma ngobrol-ngobrol, becanda-becanda, itu bagian daripada ibadah. Sampai seperti itu, dalam agama kita. Tapi jangan juga Ibu-ibu pulang sebentar bilang, Ustaz Khalid bilang loh, jadi suaminya gak boleh kerja. Itu gak-gak juga begitu ya. Pokoknya dari pagi sampai malam sama saya. Jangan. Suami juga harus cari kerja. Tapi ini hukum syarihnya, kalaupun mereka duduk, ngobrol, segala itu tidak sia-sia. Sementara kan orang kalau duduk, ngobrol, buang-buang waktu, bagian dari dosa. Gak boleh kalau buang waktu kosong. Tapi di kata Nabi S.A.W. termasuk tidak buang-buang waktu, itu adalah orang yang menghabiskan waktu dengan istrinya, yang mengobrol ataupun yang lainnya.